Halo semuanya, selamat datang kembali di channel youtube aku Di video kali ini aku akan membahas Pertanyaan yang paling sering ditanyakan Di DM Instagram, di komentar Youtube Yaitu tentang berapa sih kah harga pesawat Atau tiket pesawat ke Al-Desire Oke, kali ini aku akan membahas itu Aku juga bukan hanya membahas tentang berapa sih harganya Tapi aku juga akan tunjukin sama kalian Tips untuk transit Untuk mendapatkan penerbangan yang convenient, yang nyaman Yang terus juga aku yang terpenting akan ngasih tau kalian Tiket murah Gimana caranya supaya bisa dapet tiket murah Dan hemat sampai berjuta-juta Sampai jutaan rupiah Karena kalian akan pasti butuh dengan tips ini Dan aku sudah pakai tips ini setiap kali aku datang Atau aku mau terbang ke Al-Desire Oke, dan di video kali ini kalian tidak akan melihat wajah aku Kalian hanya akan melihat tampilan desktop aku Karena aku akan ngejelasin biar lebih gampang Jadi aku kasih tunjuk kalian layar aku Oke, yang kalian butuhkan itu hanya adalah browser aja Jadi kalian bisa buka browser di laptop Bisa buka di handphone, bebas Nah, setelah kalian buka browser kalian Kalian ketik aja sky scanner Nah, sky scanner.co.id Seperti ini Dan kalau misalkan kalian klik di google sky scanner gitu Ini kan aku sudah otomatis ya .co.id Nah, kalian pilih sky scanner yang .co.id Supaya dia itu otomatis ke bahasa Indonesia Oke Nah, satu lagi yang mau aku tekankan Kalau kalian mau pakai situs ini Supaya untuk mempermudah kita Pastikan ini Bahasanya bahasa Indonesia dan mata uangnya adalah rupiah Karena ini bisa diganti-ganti Ya kan? Oke, kalau sudah start seperti ini Nah, kita langsung aja masuk ke sini Nah, kita mau pulang pergi atau sekali jalan Aku akan tunjukin yang sekali jalan aja Ya, estimasinya berapa kira-kira Supaya kita bisa tahu Kalau misalkan kalian beli tiket pulang pergi Itu biasanya harganya jauh lebih murah Ketimbang kalian beli tiket sekali jalan Ya kan? Jadi, kalau misalkan kalian ke sini Cuma mau jadi turis Cuma mau mengunjungi keluarga Pokoknya cuma sebentar Kalian langsung aja beli tiket pulang pergi Ya kan? Kalau kalian mau menetap di sini Baru kalian beli tiket sekali jalan Oke Nah, sekarang kita isi dairinya Dairinya dari Soekarno-Hatta Aku nggak tahu apakah dari bandara lain Itu juga bisa Seperti kayak dari bandara Juanda Yang aku tahu Tapi hanya dari Soekarno-Hatta aja Ya kan? Tapi boleh di cek ntar ya Lalu ke Algiers ya Algiers ALG Oke? Seperti ini ya Terus kita akan mulai Oke, tanggalnya Ini tanggal estimasi aja ya Tanggal coba-coba Dan aku maunya ke tanggal langsung 2021 aja Karena sekarang juga bandara masih tutup Jadi Apa ya? Kayaknya Masih belum pasti gitu kan Nah, kalau 2021 kan kayaknya Apa ya? Kayak masih bisa lah ya Kira-kira mungkin udah buka Mulai bandara itu di tahun depan Insya Allah ya Oke Jadi mungkin kita isi aja Sekarang tanggalnya Tanggal Maret 11 Maret 2021 Sekali jalan Satu dewasa ekonomi Dan langsung cari penerbangan Yang aku suka dari situs ini adalah Dia akan otomatis Nge Nah Ini Dia akan otomatis nge-sortir Dari harga termurah Sampai harga termahal Dan dia itu Disortirnya itu berdasarkan dari waktu ya Waktu tempuh perjalanan Jadi ini ada best Ada cheapest Ada fastest Fastest itu tercepat di harga 14 juta Sekian-sekian Dan waktu yang kalian tempuh itu adalah 18 jam 35 menit Yang termurah di 8 juta Dan dia Waktu tempuhnya adalah 26 jam Oke Nah Oke Kenapa ada seperti ini Nah disini aku akan jelasin Misalkan kalian mau yang termurah ya Ini berarti British Airways Di harga 8 juta 400 sekian-sekian Kenapa dia bisa murah Karena dia pakai Atau dia berhenti Di dua tempat Seperti ini Di Hong Kong dan di London Oke Jadi kita langsung Lihat aja Select Nah Oke Kita disini akan lihat detail penerbangannya Nah Aku akan tunjukin sama kalian Dua stops Berarti dua transit Jadi dua kali transit Kalian naik British Airways Jadi dari Jakarta Jadi dari Jakarta Kalian akan pergi ke Hong Kong Nah Kalian akan transit selama 3 jam Lalu setelah itu dari Hong Kong menuju London Kalian akan naik British Airways juga Lalu setelah sampai London Kalian akan transit lagi selama 2 jam Setelah itu Kalian langsung bisa pergi ke Aldazair Nah disini yang mau aku tekankan adalah Karena disini ada dua stop Atau dua transit di Hong Kong Dan di London Kalian harus pastikan bahwa Kalian bisa transit di dua bandara ini Kalau misalkan di Hong Kong Mungkin ya WNI Mungkin aku gak tau pasti Mungkin tidak butuh visa transit Tapi kalau misalkan Seperti di London Sepertinya kalian akan butuh visa transit Nah Ini sepertinya loh ya Aku gak tau pasti Tapi menurut aku Kalau misalkan kalian transit di bandara Eropa Karena London termasuk bagian Eropa Meskipun sekarang sudah Brexit ya Tapi kita Kategorikan aja London itu Eropa Nah Dia itu Sepertinya akan butuh visa transit Dan lebih baik kalau kalian pakai visa transit Atau bikin visa transit di kedutaan Inggris di Indonesia Jadi kalian bikin visa transit dulu ya Nah Dan yang mau aku tekankan disini adalah Connect in airport Ada tulisan connect in airport Jadi Sepertinya Ya Sepertinya kalian itu tidak usah keluar bandara Nah Meskipun kalian tidak usah keluar bandara Tapi aku tetap Sarankan kalian supaya tetap Pakai visa transit Berarti kalian Cuma pindah terminal aja Sudah tidak pindah bandara gitu Kan Oke Sudah ngerti ya Sudah faham sampai sini Selanjutnya kita akan ke Penerbangan yang termahal ya Ini ya Di harga 14 juta ya Oke Kita akan cari Ada Where is it Oh ini Oke Ada Turkish Airlines ternyata Di harga 14 juta Dan dia Kenapa Dia membuat mahal ya Mungkin aku Apa ya Menurut opini aku Dia mahal Itu karena dia cuma Satu kali stop aja Di Istanbul ya Seperti ini Nah Jadi Kalian akan naik Turkish Airlines Dari Soekarno-Hatta Ke Istanbul Lalu kalian akan transit selama 2 jam Di Istanbul Dan langsung ke Al-Zazair Menurut aku Ini adalah penerbangan yang paling convenient Menurut aku loh ya Karena Dia itu cuma satu kali transit aja Dan memakai penerbangan yang sama Turkish Airlines Jadi Aku selalu pakai penerbangan ini Setiap kali aku mau ke Al-Zazair Nah Lalu ada contoh lagi Contoh kasus seperti ini Misalkan Nah ini ya Ini Yang seharga 10 juta Dia Memakai 2 maskapai yang berbeda Yaitu Turkish Airlines Dan Air Algerie Dan disini ada tulisannya Change Airport in Paris Jadi kalian akan ada 2 stop Atau 2 transit Yaitu di Istanbul Dan di Perancis Oke Kenapa ada tulisannya Change Airport in Paris Oke aku akan jelasin ya Jadi Dan ini juga memakai 2 maskapai yang berbeda Jadi dari Jakarta ke Istanbul Kalian akan memakai Turkish Airlines Lalu kalian akan transit di Istanbul selama 2 jam Setelah itu Kalian akan pergi ke Perancis Menggunakan Turkish Airlines juga Tapi kalian akan sampai di Perancis itu Di bandara Paris Charles de Gaulle Charles de Gaulle Nah Setelah itu Kalian harus Change Airport Means Artinya kalian harus Keluar bandara Paris Charles de Gaulle Dan kalian harus menuju bandara Paris 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 Orly Dan setelah itu Kalian akan pergi ke Algiers Menggunakan Air Algerie Oke Jadi kalau yang ada sepertulisan ini Change Airport ini Itu sudah wajib kalian harus pakai visa transit Terutama di Perancis ya Jadi kalian gak bisa tanpa visa transit disitu Jadi kalian silahkan Kalau mau pilih penerbangan ini Silahkan pergi ke kedutaan Perancis di Indonesia Dan apply visa transit Oke Oke Nah Dan juga jangan lupa kalian disini memakai dua maskap yang berbeda ya Ada Turkish Airlines dan Air Algerie Jadi pastikan kalian jangan salah atau kalian jangan lupa ya dengan maskap kalian Jadi menurut aku itulah kenapa yang Turkish Airlines tadi itu menurut aku yang paling oke untuk penerbangan ke Algezaia yang ini Karena pertama dia hanya satu kali transit aja di Istanbul Dan kedua dia memakai maskapai yang sama Jadi kamu gak perlu bingung atau kamu gak perlu lupa Kalau misalkan kamu lupa ya Atau mengingat-ingat kira-kira abis ini aku pakai pesawat apa gitu Itu lebih mudah diingat Ya kan Jadi ini kayak tiga stop ini ada di Kuala Lumpur, Istanbul Terus ini ada di Perancis, di Lyon Nah beda-beda ya Jadi tergantung kalian mau yang mana Kalian mau tiga kali transit, mau dua kali transit, atau mau satu kali transit Itu tergantung sama kalian Dan ketika kalian transit di Turki Kalian sebagai, kita sebagai WNI itu tidak memerlukan visa transit Nah ini makanya aku suka Jadi pertama dia satu kali transit Yang kedua dia tidak memakai maskapai lain Cuma Turkish Airlines aja Dan yang ketiga WNI kalau mau transit di Turki itu tidak butuh visa transit Jadi kalian gak butuh bikin visa untuk transit lagi Oke Nah Sudah sampai jelas kan Sampai sini sudah cukup jelas ya teman-teman Kalau misalkan kalian ada pertanyaan lagi Kalian silahkan Comment-comment aja di kolom komentar Sip Oke Aku mau jelasin yang selanjutnya Yang paling penting adalah Bagaimana tips untuk mendapatkan tiket murah Karena aku selalu melakukan ini Dan aku bisa hemat jutaan rupiah Dengan memakai teknik ini Oke Kita akan pergi ke halaman depan Ya kan Nah Dengan tanggal yang sama Tadi kan kita pilih 11 Maret ya 2021 Kita akan ganti darinya Kalau tadi kita perginya dari Jakarta Soekarno International Airport Kali ini kita akan pergi dari Kuala Lumpur Si Kita akan pergi dari Kuala Lumpur ke Al-Dazair Tanggal yang sama Dan kita langsung cari penerbangan Nah Kita bisa lihat Nanti kalian setelah ini loading Kalian bisa lihat Berapa Perbedaannya Lihat Kalian bisa lihat perbedaannya Di fastestnya Yang tercepat Ini hanya dihargai di Harga 9 juta aja Tadi kalau misalkan kalian pergi Atau berangkat dari Jakarta Di fastestnya itu Di harga 14 juta Jadi hampir Hampir separohnya Dan kalian bisa hemat Jutaan itu Hanya karena kalian Pergi dari Kuala Lumpur Nah Kenapa aku menyarankan kalian Kalau mau hemat pergi dari Kuala Lumpur Karena pertama Kalau aku nggak tahu ya Apakah untuk teman-teman Yang tinggal di Indonesia bagian timur Atau di Indonesia bagian tengah Apakah tiket ke Kuala Lumpur itu Mahal atau gimana Tapi buat kita Yang tinggal di Indonesia bagian barat Itu tiket ke Kuala Lumpur itu Bahkan Ada yang sampai Yang cuma 200 ribu Karena aku juga mengalami Yang paling mahal itu 500 ribu Naik Malaysia Airlines Kemarin ya Dari Jakarta Jadi aku kemarin Dua kali Dari Medan Atau ke Kuala Lumpur Itu cuma 200 ribu Terus Aku pernah juga Dari Jakarta Ke Kuala Lumpur Itu cuma 400 ribu 300 ribu Segitulah pokoknya Jadi pokoknya Nggak sampai 500 ribu Dan tiketnya ke Al-Dazir Itu pun juga bisa Hemat sampai Jutaan Jadi lumayan sekali Dan Dia ini Kalau menurut aku Kalau misalkan Kalian dari Kuala Lumpur Itu menurut aku Dia akan lebih banyak Pilihan Airlines Jadi ini ada British Airlines Ada Turkish Airlines Ada Etihad Ada Qatar biasanya Ada Emirates Terus Ada Apalagi ya Biasanya ya Oman Seperti ini Oke Jadi kalian bisa Hemat banyak banget Kalau misalnya Kalian pergi dari Kuala Lumpur Dan Yang paling penting Adalah Kalau ke Kuala Lumpur Kita nggak perlu Pakai Apa namanya Nggak perlu pakai Visa Karena Free Visa Dan Juga Itu tadi Kita bisa Hemat banyak banget Untuk tiket Ke Al-Dazir Dan juga Yang mau aku Tekankan disini Adalah Kalau misalkan Kalian tadi ya Bernian Untuk Transit-transit Transit di London Transit di Paris Transit di Lyon Kalian harus Pastikan Kalian itu Punya Visa Transit Nah Kalau kalian pakai Turkish Airlines Aku ini nggak Disponsor Ada Turkish Airlines Jadi selama ini Aku selalu pakai ini Kalau kalian pakai Turkish Airlines Pertama Kalian nggak perlu Bingung Yang kedua Yang kedua Stop Cuma satu kali Transit cuma satu kali Dan yang ketiga Adalah Tidak perlu Transit Visa Di Istanbul Oke Ada Yura Oke teman-teman Jadi semoga Info ini Bermanfaat buat kalian Bagi kalian yang Sedang cari-cari Tiket Ke Al-Dazir itu Berapa Oh iya Dan satu lagi Aku ingatkan Bahwa harga Yang tertera Disini Sekarang ini Adalah Tidak Paten Atau tidak Pasti Karena bisa Aja Kalau misalkan Kalian itu Pilih tanggal yang Bagus Kalian bisa Dapat tiket Murah Atau Bahkan Mungkin Kalian bisa Dihargai Tiket kalian itu Lebih mahal Daripada yang ini Jadi itu Semua itu Fleksibel Makanya aku Nggak pernah Balas Pertanyaan Berapa harga tiket Kak Al-Dazir Yang pertama Itu adalah Karena banyak Faktor Faktor transit Faktor Kalian pergi Dari mana Jadi Semua itu Tergantung sama kalian Jadi kalau kalian Sudah tahu Cara seperti ini Kalian akan Lebih enak Untuk cari-cari Tanggal Kalian sudah Bisa lebih Mengatur budget Dan segala macemnya Karena kalian bisa Cari-cari sendiri Itu lebih puas Dan lebih leluasa Ketimbang aku bilang Oh tiket ke Al-Dazir itu 15 juta Nah Kan langsung gitu Nah oke Sip Jadi kalian sudah Aku harap Kalian info ini Sudah jelas Info ini sudah Bisa memberikan Pencerahan Untuk kalian yang menonton Semoga info ini Bermanfaat Kalau misalkan Sekali lagi ada pertanyaan Jangan lupa komen-komen Nanti aku akan Kasih Atau aku akan Taruh jawabannya Di kolom komentar Kita jumpa lagi Di video aku yang selanjutnya Terima kasih Dadah Cing Bersambung Bersambung Terima kasih.